Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini balik lagi bersama dosen grafis dan banyak yang bertanya tentang masalah 3D di photoshop sebenarnya gampang banget karena sudah ada fitur 3D di photoshop dari 2017 kalau gak salah nah kebetulan sekarang saya pakai 2020 tapi tenang aja photoshop yang lama juga sudah ada 3D extrude nya sebelum kita masuk ke tutorialnya jangan lupa di like, komen, subscribe karena subscribe dari kalian itu membantu untuk perkembangan konten ini berikutnya oke langsung aja kita cek halo pertama kita akan buka file new kemudian disini kalian boleh untuk beri nama 3D photoshop seperti yang saya lakukan dan ini kita ambil internal paper yang ukurannya size adalah 4 ya oke lah kayaknya semua ya nah kita akan membuat ini jadi landscape dengan cara di image research tadi ya kemudian ini kita akan memasukkan gambar peta pulau sumatra yang sudah seperti yang di thumbnail tadi ya dan cukup ctrl A untuk memblok semuanya kemudian di ctrl C untuk mengopi dan disini seperti biasa untuk paste ctrl V ctrl V maksudnya dan ini kita akan scaling aja tekan ctrl V untuk memperbesar jangan lupa di tekan save dan kita langsung aja ke 3D nya ada new 3D extrusion disini dan kalian bisa untuk melihat bagaimana ada extrude disana ada depth kedalaman nah seperti ini dan kita bisa mengecilkannya sesuai sama kebutuhan kita oke kali ini kita akan menyesuaikan aja dengan kebutuhan yang akan kita buat dan kalian akan bisa menguranginya disini atau kenapa gak mau ya karena mesti jadi kedalaman ini gak di respon karena gak sesuai kita bisa ngatur manual disini nah kalian sesuai ya sesuai kebutuhan saja sih sebenarnya setelah itu kita akan membuat dia menjadi miring seperti ini kalau ini kan gak teratur ya seperti ini gak teratur jadinya nah disini kan ada tiga bentuk tuh ada yang untuk rotasi ada yang untuk kedalaman kotak kecil terus yang segitiga di atas itu untuk menggeser posisi nah ini adalah untuk mata rotasi udah belum ya kita kecilin dikit lagi oke sini lah kayaknya udah ya kalau sudah pergi ke layar cukup klik kanan disini dan convert terus smart object wow jadi seperti ini tapi ada shadow disini yaudah kita akan balik lagi ke 3D dengan cara klik dua kali di smart object ini dan oh bukan ini dua kali lagi oke kita kelari ke 3D dan jangan lupa klik 3D disini dan kemudian kita cari infinite light nah ini dia untuk menghilangkan shadow nya hapuskan centang shadow disana dan hilang kembali ke layar dan ini belum terjadi perubahan karena kita belum ctrl s sebenarnya di save kita hapus ini dulu kita save yang ini dan kita balik ke yang pertama udah hilang oke yang pertama sudah selesai dan apa ya yang mau kita kerjakan kita kasih warna air nya dulu lah ini gak seperlalu pekat jadi shock aja birunya dan kita akan membuat apa ya berikutnya kita kasih pin lah ya supaya menetapkan mana yang aceh mana yang medan gitu ya oke sebelum kita membuat 3D extrude nya kita mencari objeknya dulu objeknya di file di open oke sudah tersimpan dan seperti biasa ctrl A ctrl C dan kita ctrl V disini dan kita pindahkan layarnya supaya berada di depan oke kita kecilkan ctrl T kecil sampai sesuka hati kita dan kemudian kita klik disini supaya untuk merubah warna merahnya nah biasanya kan pin-pin itu warna merah ya kita masukkan ke sini dan kita juga bisa mengextrude ini menjadi 3D seperti biasa di new 3D extraction dan kita geser aja kita ubah kedalamannya kita geser dulu seperti yang kita harapin oke udah lah ya dan kemudian kita atur kedalamannya atau extrude nya kita atur sebegini lah ya oke lah nah kalau sudah berarti kita balik ke layer oke udah ya kita balik ke layer ini belum belum dapet ya dikit lagi lah ya oke kita balik ke layer kita klik kanan dan convert to small object seperti biasa jadi oke dan kemudian kita kecilkan karena gak masuk nanti tulisannya kalau sebesar itu oke kalian bisa memasukkan foto ke dalam lubang ini sebenarnya foto foto persona Aceh kita mau bikin tulisan disini Aceh wah kecil harus besar semua ya Aceh biar lebih enak dan kemudian kita taruh di bawah pin tersebut dan seperti biasa kita mungkin bisa untuk menjadikan dia 3D oke langsung 3D ketika kita klik 3D extraction oke dan kita ubah sedikit wah kalau ini memang repot ya makanya saya sukanya langsung di lama banget kalau disini makanya saya suka langsung di bagian sini aja karena disini bisa langsung kita melihat preview nya juga langsung jadi gak gak repot klik klik gitu ya oke kita coba disini kita seret kita tambah kedalamannya sedikit oke begitu kayaknya bagus ya nah kemudian kita bakal seperti biasa di layers di klik kanan dan convert to smart object supaya ya gampang untuk mencari dan mengeditnya kembali dan gak merusak yang lain maksudnya oke Aceh udah dan kita mau taruh di belakang cuma tulisan Aceh sama-sama merah jadi kayak susah ini ya gak kebaca nanti selesanya nah tapi kita akan edit warna si Acehnya ini menjadi warna hijau karena dia gak bentrok warnanya sama pin tadi oke caranya adalah kembali ke 3D di Acehnya kemudian kita pilih bagian character panel nah disini kita akan berubah warnanya menjadi warna hijau tapi sayangnya di character panel kita gak bisa merubah tulisannya lagi karena tulisannya udah dikunci dan udah dibakukan ke 3D Aceh tadi dan sekarang yang cuma kita bisa rubah adalah di bagian warna dan jenis war oke warnanya ini aja cocok ya oke kayaknya ini oke nah kalau sudah berarti kita akan balik kita save dulu ctrl S dan kita balik ke bagian sini ya jadi cakep banget ya kalau gitu kita akan melanjutkan satu lagi aja deh supaya gak terlalu panjang ke bagian medan nah kita under layer kita group dulu lah ya ini yang tadi ya ini kita kasih nama pin dan kemudian pin ya dan kemudian kita group ini menjadi kira ini pin 2 kita buat dulu pin 2 kita set ke atas dan kemudian kita ini kita group menjadi disini adalah Aceh dan kemudian ini kita jadikan 2 pin dan kemudian kita akan tulis disini medan iya seperti biasa seperti Aceh tadi oke thank you banget udah menonton video ini dari awal sampai akhir dan tentunya ini bisa kalian update seperti keinginan kalian sendiri mau bikin apa karena ini membantu banget buat kalian melakukan projek-projek yang berhubungan sama photoshop oke thank you dan jangan lupa di like di komen di subscribe dan subscribe kalian itu membantu untuk perkembangan selanjutnya ini thank you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih telah menonton